Intro Halo Dutmania Sekarang kamu kalau belanja di minimarket Hingga pasar tradisional di wilayah DKI Jakarta Kamu gak bakal lagi dikasih kantong plastik untuk bawa barang belanjaan Lewat bergub nomor 142 tahun 2019 Aturan larangan kantong plastik ini sudah efektif sejak 1 Juli 2020 Isinya Pemprov DKI melarang penggunaan kantong plastik Di tiap pusat belanja baik sualayan atau serba bahkan pasar tradisional Sangsungnya tak main-main Buat para pelaku usaha yang masih bandel menggunakan kantong plastik Bisa dikenakan denda sampai 25 juta rupiah Dan yang paling buruknya bisa dicabut izin usahanya Lalu bagaimana penerapan aturan tersebut selama 2 minggu setelah disahkan Para pelaku usaha rupanya ada yang merasa aturan tanpa kantong plastik ini Buat usaha pedagang makin irin Namun ada juga yang kesulitan menerapkan aturan ini Contohnya para pedagang pasar tradisional Mereka bingung sebab belum ada alternatif lain sebagai pengganti kantong plastik Pembelinya pun masih banyak yang acu dan tak bawa kantong plastik dari rumah Hal ini sejalan dengan ungkapan dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKPI IKPI menilai Pemprov DKI belum serius memberikan solusi alternatif pengganti kantong plastik Bahkan penerapan larangan tersebut tak berjalan efektif Ketua Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial DPP IKPI Widianto Kurniawan Menyatakan larangan penggunaan kantong plastik oleh Pemprov DKI Belum ditemukan solusi penggantinya Di sisi lain, Asosiasi Industri Plastik Indonesia atau INAPLAS Menilai langkah Pemprov DKI ini tidak tepat Wakil Ketua Bisnis Development INAPLAS Budi Santoso Menyatakan di tengah pandemi Langkah ini bisa menurunkan pendapatan masyarakat Budi menilai kalau pelaku usaha akan kesulitan dalam menerapkan aturan ini Pemprov DKI harus tanggung jawab soal pengelolaan sampah Jangan buat larangan penggunaan sampah plastik Tapi lebih mendorong bagaimana manajemen sampah secara keseluruh kamu Lalu bagaimana soal aturan pelarangan penggunaan kantong plastik ini Di satu sisi, kita harus menjaga bumi kita dari sampah Namun, di sisi lain, kebijakan ini belum ada solusi yang tepat untuk semua pihak Gimana menurut Wikmania? Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya